Pemirsa Kepolisian Daerah Kalimantan Utara bekerjasama dengan Kemendak, Menko, UMKM dan Bia Cukai memusnahkan pakaian bekas impor di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Parat. Sebanyak 1.970 balpres pakaian bekas dimusnahkan dengan cara dipakar. Sebanyak 1.978 balpres pakaian bekas dimusnahkan oleh Kepolisian yang bekerjasama dengan Kemendak, Kemengko, UMKM dan Bia Cukai di Cilengsi, Bogor, Jawa Parat. Pakaian bekas yang diimpor dari Malaysia tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dalam generator dengan suhu hingga 1.200 derajat Celcius. Penyelundupan baju impor ilegal tersebut disimpan dalam 17 kontainer di Pelabuhan Malundung, Tarakan, Kalimantan Utara. Selain itu, petugas juga menyita uang tunai lebih dari 300 juta rupiah, gadget, dan beberapa dokumen penting lainnya dari tangan tersangkahan. Perugian lebih kurang 15 miliar. Lebih kurang, lebih kurang ini perhitungan kasar ya. Kemudian ini totalnya, barang presnya 979. Maaf, 1.979, tapi yang dimusnahkan 1.978, karena satu disisikan untuk barang putih di sidang, pengadilan nanti. Kepentingan persidangan. Bekas tempat penjualan sampah, tentunya bukan itu tujuannya kita untuk. Kebijakan perlunya harus diarahkan memang untuk sesuatu yang lebih baik, punya masa depan yang sesuai dengan tujuan kita membangun masa depan. Nah jadi... Atas perbuatannya, tersangka disangkakan pasal importir dan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari Bogor, Jawa Barat, Yola Duyanti, Dede Rudy, INews Melayu.